selamat menikmati 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13 berfirmanlah Tuhan kepada Samuel berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel isilah tabung tanomu dengan minyak dan pergilah aku memutuskan engkau kepada Israel orang berlehem itu sebab diantara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku tetapi Samuel berkata bagaimana mungkin aku pergi jika Saul mendengarnya dia akan membunuh aku firman Tuhan bawalah seekor lembu muda dan katakan aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan kemudian undanglah Isai keupacara pengorbanan itu lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat merapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan dan tiba-lah ia di kota Bethlehem para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata adakah keletaranmu ini membawa selamat jawabnya ya benar aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku keupacara pengorbanan ini kemudian dia mengunduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka keupacara pengorbanan itu ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab lalu berpikirnya sungguh dihadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel jangan pandang palasnya atau perawakannya yang tinggi sebab aku telah menolaknya bukan yang dilihat manusia yang dilihat alam manusia melihat apa yang di depan mata tetapi Tuhan melihat hati lalu Isai memanggil Abinadab dan menyulunya lewat depan Samuel tapi Samuel berkata orang ini pun tidak dipilih Tuhan kemudian Isai menyuruh siapa lewat tapi Samuel berkata orang ini pun tidak dipilih Tuhan demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat depan Samuel tapi Samuel berkata kepada Isai semuanya ini tidak dipilih Tuhan lalu Samuel berkata kepada Isai inikah anakmu semuanya? jawabnya masih tinggal yang bungsu tapi sedang menggembalakan kambing domba kata Samuel kepada Isai suruhlah memanggil dia sebab kita tidak akan duduk makan sebelum dia datang kemari kemudian disuruhnya menyemput dia dia kemerah-merahan matanya indah dan palasnya elok lalu Tuhan berfirman bangkitlah urapilah dia sebab inilah dia Samuel mengambil tabung-tabung yang berisi minyak itu dan mengurapi daun di tengah-tengah saudara-saudaranya sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas daun lalu berangkatlah Samuel menuju gerai rama baik adik-adik sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus nah disini kita ada mendapati cerita tentang Allah memilih seorang raja untuk Israel sebelum ini sebelum daun ada raja Israel yaitu Saul tapi Saul ini bukan dipilih oleh Tuhan tapi Saul ini adalah dia menjadi raja atas desakan orang-orang Israel nah saudara-saudara lalu akhirnya Saul itu menjadi muntah kepada Tuhan Tuhan tidak lagi menyukai Saul dan Tuhan memilih orang lain untuk menggantikan Saul menjadi raja nah adik-adik sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus bahwa di dalam dunia ini Tuhan seringkali memilih orang-orang terdentu untuk melakukan pekerjaannya Tuhan sentiasa memilih orang-orang untuk melakukan misinya di dalam dunia kita melihat di kejadian 12 Tuhan pilih Abraham untuk satu tugas yaitu untuk memberkati bangsa-bangsa di kejadian pasal 6 kita lihat Tuhan memilih Nuh juga kita juga melihat bahwa di perjadian baru Tuhan Yesus memilih murid-murid untuk melaksanakan tugas-tugas yang dia diindaki nah kalau begitu adik-adik sekarang kita bisa melihat satu hal bahwa memang di dalam melakukan pekerjaan di dalam dunia ini Tuhan senang pakai manusia Tuhan suka pakai atau pilih seorang manusia melakukan keindaknya adik-adik bukan berarti Tuhan tidak bisa melakukan tugas sendiri kalau Tuhan bisa melakukan tugas sendiri tentu dia bisa tapi dia tidak mau melakukan hal seperti itu dia mau pakai manusia di dalam melaksanakan tugasnya kalau kita baca di Alkitab Tuhan Yesus suruh kita supaya pergi ke seluruh dunia beritakan Injil supaya orang-orang bertobat tapi apakah Tuhan Yesus tidak bisa lakukan sendiri kalau Tuhan Yesus mau buat orang bertobat terlalu mudah ada cerita di Alkitab seorang namanya Saulus dia begitu jahat dia begitu menaniaya gereja Tuhan tapi orang jahat itu Tuhan Yesus tinggal muncul muka satu kali di depan dia di dalam perjalanan ke Damsik Saulus yang begitu jahat bertobat seketika jadi hari ini kalau ada orang jahat sekalipun kalau Tuhan mau dia bertobat hari ini dia pasti bertobat kalau Tuhan mau ubah dia hari ini dia pasti bisa berubah jadi Tuhan bisa melakukan sesuatu tanpa kita tapi menariknya adalah bahwa ternyata Tuhan mau melibatkan kita di dalam pekerjaannya Tuhan mau pilih orang-orang tertentu supaya bisa melakukan misinya di dalam dunia ini nah saudara-saudara kalau Tuhan punya satu misi khusus dia mau pilih orang-orang untuk peraksanakannya bagaimana kalau dia pilih adik-adik senang atau tidak kalau misalnya Presiden Jokowi mau bikin satu proyek dan dia mau pilih satu orang dari semua orang di Indonesia dia pilih saya mau pilih satu orang dari provinsi NTT wah saudara ada kemungkinan tapi dia bilang dari seluruh NTT saya mau cari dari kota Kupang lalu dia bilang dari semua orang kota Kupang saya mau pilih anak SMA dari semua SMA sesungguh di Kupang saya mau pilih dari SMA 3 wah saudara pikir ada kemungkinan Jokowi pilih saya tapi dia bilang dari semua anak SMA 3 saya mau pilih yang kelas 2 saudara aduh mungkin saya lalu dari kelas 2 dia mau pilih satu kelas kelas 2 apa? ya nah makin kecil makin kecil saudara pikir ini mungkin saya dan ternyata Pak Jokowi datang pilih saudara langsung wah senangnya luar biasa tau gimana dari semua orang di Indonesia saya lah yang dipilih Jokowi nah pasti kita bangga tapi perhatikan baik-baik yang akan memilih kita untuk tugas ini bukan presiden bukan manusia Tuhan sendiri yang mau pilih kita saudara kalau Tuhan pilih nah tapi saudara Tuhan pilih orang tidak sembarang pilih Tuhan pilih orang untuk menghasilkan tugasnya tidak sembarang pilih ada syarat nah sekarang kita mau melihat apa sih syaratnya kalau Tuhan mau pilih orang itu nah di dalam bacaan kita ini tadi adik-adik pada waktu semua yang disuruh untuk pilih seorang aja anak-anak isai semuanya disuruh untuk satu-satu datang kepada Samuel lalu Samuel harus mengurangi salah satu jadi raja nah adik-adik pada saat itu isai sebagai ayahnya suruh anak-anaknya semua satu-satu lewat depan Samuel begitu elia yang lewat lalu Samuel pikir Samuel lihat wah ini orang gagah sekali ini orang ganteng sekali ini orang kelihatannya hebat sekali pasti Tuhan pilih dia tapi ternyata Tuhan bilang sama Samuel Samuel jangan pandang parasnya jangan pandang ketampanannya jangan pandang kekuatannya tidak karena manusia lihat di depan mata tapi Tuhan lihat hati berarti saudara-saudara cara Tuhan memilih orang Tuhan mau cari orang Tuhan tidak lihat fisiknya bagaimana Tuhan tidak lihat pintarnya bagaimana Tuhan tidak lihat hebatnya bagaimana yang Tuhan cari adalah orang yang punya hati yang benar orang yang punya hati yang lulus di hadapan Tuhan orang yang punya hati yang lulus di hadapan Tuhan karena itu begitu Eliak maju kakaknya yang pertama ternyata ditolak kakaknya yang kedua Tuhan bilang bukan ini ini ditolak Tuhan yang ketiga ditolak Tuhan yang keempat ditolak Tuhan sampai yang terakhir ditolak Tuhan lalu semua pikir kalau semua ditolak Tuhan lalu siapa yang diberi Tuhan ditanya-tanya siapa apakah ini anakmu semuanya tidak masih ada satu satu dimana dia sementara menggembalakan kambing doma bayangkan adik-adik karena ini mau pilih raja maka Eliak pilih kakak-kakaknya yang bagus badannya yang hebat-hebat kenapa Daud tidak dihadirkan mungkin karena pikir Daud ini anak kicip bodoh anak kemarin yang lu urus kambing sajalah lu urus doma sajalah ini urusan raja bukan urusan kamu tapi ternyata saudara-saudara adik-adik justru Daud dipanggil begitu Daud dipanggil Tuhan bilang sama Samuel ini dia bangkitlah dan uratilah tadi kita melihat Tuhan bilang apa bukan yang dilihat manusia yang dilihat alat alat lihat manusia lihat apa yang terlihat di mata tapi Tuhan melihat hati kalau sekarang Tuhan bisa pilih Daud itu artinya apa Tuhan tahu hati Daud itu lurus Tuhan tahu hati Daud itu lurus Tuhan tahu hati Daud itu jujur Tuhan tahu hati Daud itu adalah hati yang berkenan kepada Tuhan karena itu adik-adik disini kita mendapati satu prinsip penting adalah kalau Tuhan mau pilih orang Tuhan tidak lihat dia ganteng dia cantik Tuhan tidak lihat dia kaya Tuhan tidak lihat dia hebat dia pintar tidak Tuhan mau pilih orang yang hatinya tulus kalau dia pintar tapi hatinya tidak tulus bahaya kalau dia pintar dia hebat dia kaya tapi kalau hatinya tidak benar di hadapan Tuhan maka ini bisa jadi repot karena itu adik-adik Tuhan mau pilih orang yang hatinya tulus kalau orang yang hatinya tulus maka dia akan melayani Tuhan dengan tulus kalau orang hatinya tulus dia melayani Tuhan dengan lurus dia tidak akan macam-macam dia tidak akan bengkok adik-adik satu hari waktu Pak Gereja masih tugas di satu gereja di Kupang sini ada acara ulang tahun gereja karena ada acara ulang tahun gereja maka pamitian yang memutuskan kita mengundang salah satu artis dari Jakarta supaya isi acara KTR dua malam nah lalu setelah itu artisnya sudah di kontak artisnya sudah oke saya akan datang waktu dia dengar bahwa kami mau undang dia di Kupang dia bilang begini puji Tuhan saya baru mengalami mujizat Tuhan dan saya akan bersaksi untuk orang-orang di Kupang bagaimana mujizat Tuhan terjadi puji Tuhan lalu beberapa saat kemudian artis ini telpon sama saya dia bilang begini saya bisa datang tidak dengan istri saya lalu saya lalu saya jawab bilang begini Pak dan yang diundang nyanyi ini kan Bapak dan istri Bapak tidak menyanyi jadi kalau Bapak mau bawa istri Bapak boleh tapi kami minta maaf kami tidak tanggung tiketnya lalu penginapannya makan minumnya semuanya kami siap tapi kalau tiketnya tidak karena kami mengundang Bapak saja jadi kalau mau datang bawa istri Bapak tanggung sendiri lalu dia bilang oh begitu ya dia bilang iya Pak lalu dia bilang kalau begitu nanti saya kontak kembali setelah itu dia kontak kembali dia bilang begini begini saya sudah pikir saya akan tetap datang dengan istri saya saya yang bayar tiket saya yang bayar hotel saya yang bayar bakar minum semua gereja tidak usah tandung tapi saya minta setiap kali saya menyanyi satu lagu dua juta bayar jadi kalau salah satu hari saya menyanyi tiga lagu artinya bayar saya enam juta kedua di dalam KKR dua hari itu di dalam KKR saya minta supaya konekte itu menjadi hak saya lalu saya tidak tanpa persetujuan panitia yang lain saya bilang Pak Pak tidak usah datang karena di Kupang penyanyi juga banyak Pak tidak usah datang orang itu memelayari Tuhan tapi yang saya heran umur-umur baru ketemu ada orang melayani Tuhan minta bayang ada orang melayani Tuhan minta konekte cari hak dia mengapa ada orang melayani Tuhan tapi mata duitan seperti ini itu karena hati tidak beres itu karena hati tidak lurus itu karena hati tidak tulus di hadapan Tuhan karena itu kalau Tuhan mau cari ada orang yang dia bisa pakai untuk pelayanan dia pasti akan cari orang yang hatinya lurus tulus dan beres kemarin saya diterpon dari Banyuwangi ada gerai dari Banyuwangi yang mau bikin seminar apologetika apologetika itu bagaimana ilmu untuk menghadapi serangan terhadap iman Kristus dan khusus apologetika melawan serangan Islam terhadap Kristus jadi saya oke saya siap mengajar itu bagaimana ketika orang-orang Islam menyerang Alkitab kita menyerang iman kita bagaimana kita jawab saya siap terima setelah saya siap terima terus baik-baik maaf Pak minta tanya Pak mohon maaf untuk ini kami Bapak punya tarif berapa saya bilang tarif apa ya kalau Bapak koba tarifnya berapa saya bilang jangan tanya seperti itu saya tidak sedang berkagang saya tidak sedang berjualan saya beritakan firman nah terlalu banyak orang hari ini Tuhan dengan motivasi tidak beres saya baca di majalah Gloria judul besar pendeta pasang tarif jadi kalau mau khotbah pendeta sekarang mau dia mau khotbah telepon dia tidak bisa pasti masuk ke sekretaris lalu sekretaris bilang tarif Bapak kalau satu kali khotbah dua juta lalu minapnya mesti di hotel ini hotel ini dan sebagainya bahkan pernah ada satu dalam Gloria itu saya baca ada satu pendeta di unang khotbah di satu gereja begitu dia apa di gereja itu bagus sekali eh pula yang dikasih persembahan nah belakangan majelis gereja itu telepon Bapak itu Pak Pendeta kemarin Pak Pendeta kami semua diberkati kami mau undang Pak Pendeta lagi bisakah Pak Pendeta kau lagi Pak Pendeta ini jawab cari saja pendeta lain kenapa karena saya bukan pendeta 500 ribu kenapa dia bilang begitu rupanya waktu dia kota pertama kali dikasih duit 500 ribu dia tersinggung saya bukan Pendeta 500 ribu saya Pendeta 2 juta cari Pendeta 500 ribu kalau begitu orang-orang seperti itu mereka melayani Tuhan hati tidak tulus hati tidak jujur hati pengkok di hadapan Tuhan Tuhan tidak akan pakai orang seperti itu sekalipun orang itu bangkatnya pendeta atau apapun juga nah karena itu saudara-saudara Tuhan cari orang dia pasti mau pakai orang yang hatinya lurus terus di hadapan Tuhan adik-adik sekalian kalian semua orang muda Tuhan bisa pilih kalian untuk memakai saudara di dalam pekerjaannya yang besar Tuhan bisa pilih saudara untuk melaksanakan misinya di dalam dunia sama seperti daur muda tapi biasa dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel syaratnya yang pertama hati mesti lurus di hadapan Tuhan hati mesti tulus di hadapan Tuhan hati tidak boleh pengkok di hadapan Tuhan karena itu saudara-saudara maka Tuhan waktu pilih daud dan Tuhan pilih daud itu berarti Tuhan tahu bahwa daud itu hatinya lurus di hadapan Tuhan kita lakukan sepuluh tujuh puluh delapan ayat yang ke-70 ayat yang ke-70 sampai tujuh puluh dibilang begini dipilihnya daud hambanya diambilnya dia dari antara kandang kamin domba dari tempat domba-domba menyusuri didatangkannya dia untuk menggembalakan umatnya Israel miliknya sendiri dia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya daud menggembalakan Israel dengan ketulusan hatinya berarti benar Tuhan pilih dia karena dia punya hati yang tulus adik-adik sekalian miliki hati yang jujur miliki hati yang bersih miliki hati yang tulus di hadapan Tuhan kalau adik-adik mau dipakai oleh Tuhan untuk bekerjaan itu syarat yang pertama dipakai oleh Tuhan sekarang syarat yang kedua dipakai oleh Tuhan mari kita lihat ayat 11 dari bacaan kita coba satu orang baca ayat 11 dengan suara keras mungkin yang pakai mic bisa lalu semua berkata kepada Isai inikah anakmu semuanya jawabnya masih tinggal yang bungsu tetapi sedang mengembalakan kambing domba kata semua kepada Isai yang bungsu masih tinggal yang bungsu sedang mengembalakan kambing domba berarti waktu Tuhan mempilih untuk cari raja semua anak Isai dihadirkan dalam acara pertemuan untuk cari raja tapi daud ternyata tidak dihadirkan di sana daud sedang mengembalakan kambing domba berarti pada waktu daud dipilih dari raja dia tidak sedang bersantai-santai dia tidak sedang tidur-tiduran dia tidak sedang bermain-main tapi dia sedang bekerja bekerja gembalakan kambing domba nah adik-adik pada waktu daud mengembalakan domba saat itu itu bukan hanya tindakan sesaat coba baca 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-34 1 Samuel ayat 17 ayat yang ke-34 ayat 34 tetapi daud berkata kepada sahur hamba ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya apabila datang singa atau beruang yang menangkan seekor domba dari kawanannya seterusnya hamba ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya berarti dia bilang dia biasa jadi dia bukan hanya hari itu dia gembalakan kambing domba dia biasa mengembalakan kambing domba berarti daud ini orang yang rajin perhatikan ini baik-baik kalau Tuhan pilih orang mau pakai orang dia selalu cari orang yang rajinkannya kalau adik-adik baca tentang cerita bagaimana Elia memilih Elisa menjadi pembantunya bergantinya dia mendapati Elisa sedang membaca berarti Elisa dipilih pada waktu dia bekerja Amos dicari Tuhan pada waktu Amos sedang bekerja demikian juga waktu Simon Petrus Yaobus Yohanes dicari Tuhan dipilih Tuhan Yisus mereka sedang membersihkan caranya kalau mereka baru habis nangga pikat waktu Matius dipilih oleh Tuhan Yisus dia sementara duduk di rumah cukai berarti Tuhan sedang pilih orang-orang yang rajin Tuhan tidak suka pemalas maka di Amos Alhamdulillah hai pemalas pergilah kembali semut pelajar lakunya dan jadilah bijak mengapa Tuhan mau pilih orang rajin karena kalau Tuhan pilih orang untuk bekerja di ladangnya dia pasti akan menjadikan orangnya pekerja kalau pekerjanya pemalas lalu mau apa yang diharapkan dari seorang pemalas karena itu Tuhan selalu pilih orang-orang rajin di dalam Alkitab Tuhan tidak pernah pilih satu orang pemalas untuk bisa melayani dia Tuhan selalu pilih orang yang rajin bekerja karena itu adik-adik sekalian maka disini kita dilaki atau diajar untuk bisa dipakai oleh Tuhan bisa dipilih oleh Tuhan kita harus adalah orang yang senang bekerja orang yang rajin bekerja apalagi sekarang kita masih sebagai siswa dan siswa kerajinan kita dibuktikan dengan apakah kita cukup rajin belajar apakah kita cukup rajin sekolah apakah kita cukup rajin melakukan pekerjaan-pekerjaan kita kalau kita adalah orang-orang yang rajin maka Tuhan bisa pilih kita Tuhan mau pilih orang-orang yang rajin seorang pemalas ada seorang berkata seorang pemalas tidak berguna mengapa karena kalau setan mau pilih orang pun setan pasti pilih orang rajin kalau pengalas setan pun tidak bisa pakai kalau setan tidak bisa pakai pemalas apalagi Tuhan tidak bisa pakai pemalas karena itu maka ada di sini kita belajar hamba-hamba Tuhan orang-orang muda di Alkitab yang dipakai Tuhan selalu adalah orang-orang yang rajin Yusuf misalnya dia seorang muda yang dipakai oleh Tuhan tapi bagaimana dia membantu ayahnya di rumahnya sampai di rumah Potifar dia begitu ragin bekerja sampai di dalam penjara pun dia begitu ragin bekerja dan akhirnya Tuhan boleh pakai dia menyelamatkan Mesir dan Isra'al dari bahaya dalam bahaya maka adik-adik sekalian di sini semua di kita di sini carilah orang-orang yang rajin rajin melakukan semua tugasnya Daud rajin dia tidak pernah pikir Tuhan akan pilih dia tapi justru Tuhan melihat kerajinan hari demi hari maka dia bisa pilih daun menjadi alat kalau begitu hari ini kita mendapati supaya kita bisa dipakai Tuhan ada dua syarat pertama apa punya hati yang tulus syarat kedua rajin mengerja atau punya sifat rajin harus punya hati yang tulus dan kedua harus punya kerajinan karena itu semua yang ada di sini kalau saudara mau dilibatkan oleh Tuhan kalau saudara mau dilibatkan Tuhan dalam pekerjaan Tuhan hati musti lurus dan bersih di dalam Tuhan jangan bengkok-bengkok jangan penuhi budaya jangan penuhi dengan hati yang tidak beres tapi punya hati yang lurus kedua semangat di dalam belajar semangat di dalam aktivitas apapun rajin melakukan apapun Tuhan menilai hati kita kalau Tuhan menilai itu Tuhan bisa pilih jikalau Tuhan bisa pilih Yusuf jikalau Tuhan bisa pilih Daud jikalau Tuhan bisa pilih orang-orang muda yang terguna bagi pekerjaannya dia juga bisa pilih adik-adik sebagian untuk pekerjaan di dalam Tuhan melakukan dia gilanya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita mari kita duduk saya berikan kesempatan beberapa menit untuk mengoreksi hati di hadapan Tuhan ingat Tuhan bilang manusia lihat apa yang di depan mata tapi Tuhan lihat saudara mungkin orang 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 ganteng orang cantik orang kuat saudara mungkin berasal dari keluarga yang mapar tapi Tuhan tidak akan pakai orang seperti ini Tuhan cari orang yang hatinya lurus Tuhan cari orang yang hatinya lurus Tuhan cari orang yang punya semangat bergerak kalau ada di sini yang seringkali menjadi seorang berharas di dalam tugas hari-hari di dalam pelajar di dalam beraktivitas di dalam sekolah saudara bertobat hari ini orang seperti itu tidak akan berguna bagi Tuhan Tuhan hanya pakai orang-orang yang rajin bergerak Tuhan mau pilih saudara untuk melayani dia Tuhan mau pilih adik-adik untuk bekerja di dalam kerajaannya semua kita tidak hanya bendita yang bisa dipakai oleh Tuhan siapapun kita seperti apapun kita kita jadi apapun kemudian hari Tuhan bisa pakai kita tapi Tuhan hanya pilih orang-orang yang turus dan orang-orang yang bergerak kalau Tuhan pilih orang seperti itu adakah hari ini saudara punya dua kriteria itu tidak kalau tidak hari ini adalah kesempatan mari kita luruskan hati bersihkan hati di dalam Tuhan dan ada tingkat untuk menyerang yang akan saja mari kita menyanyi kubawa hidupku Tuhan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Tuhan agar setiap suku agar setiap suku pas tatap menyerang agar setiap agar setiap agar semua syukur Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.